Selamat datang di kelas CWD, kelas bahasa Jepang tanpa bahasa basi Jadi kemarin kita udah belajar tentang Terus udah belajar tentang Terus untuk jawabannya Nah yang terakhir kita udah Jadi kalau belum nonton video kemarin Tolong ditonton dulu ya Dan hari ini kita mau belajar tentang Jadi ini agak tricky Karena sedikit mirip dengan Kalau masyo kita kan udah belajar Artinya adalah Nah tapi kalau Itu maksudnya adalah Jadi kita lihat Kalimatnya aja biar langsung paham Contohnya Artinya adalah membantu Jadi maksudnya adalah Biar saya bantu Terus pemakaiannya juga ini sama seperti masyo Jadi pertama cuma bisa dipakai untuk kata kerja Terus kata kerjanya ini harus bentuk masuke Tapi masnya harus dicoret Nah jadi misalnya tabemas Menjadi tabe ditambah dengan masyoka Artinya menjadi biar saya saja yang makan Nah kita lihat lagi yang tadi Jadi konteksnya nih Misalnya ada nenek-nenek lagi membawa barang Terus barangnya itu kelihatan agak berat Jadi kita bilang Mau saya bantu Misalnya seperti itu Kita lihat contoh kedua Misalnya Ini artinya adalah Saya saja yang beli Misalnya Teman-teman lagi ngumpul Sama teman-teman yang lain Terus Aduh lupa beli minuman Terus kita bilang Karena kita punya mobil Kaimasyoka Kaimasyoka Biar saya saja yang beli Atau mau saya yang beli Terus yang terakhir Misalnya Ada dua orang di dalam satu ruangan Terus jendelanya ini kebuka Karena lagi musim dingin Ini hawa dinginnya masuk ke dalam ruangan Dia nggak pakai baju yang hangat gitu Jadi dia kedinginan Terus Yang rambut pirang Bilang Mau saya tutup Jendelanya Mado O Si me masyoka Mado Si me masyoka Ketika kita melihat kata masyoka Ini sebenarnya di depannya Ini sebenarnya di depannya Itu ada kata tersembunyi Yaitu Watashiga Watashiga Jadi contohnya seperti yang pertama Watashiga Tetsudaimasyoka Biar saya bantu Watashiga Kaimasyoka Biar saya yang beli Terus yang ketiga Mado Watashiga Si me masyoka Biar saya yang tutup jendelanya Jadi ini dipakai ketika teman-teman Mau melakukan sesuatu Untuk orang lain Oke Sekarang kita mau belajar Ke tema yang selanjutnya Yaitu Doredemo Nandemo Daredemo Itsudemo Dokodemo Jadi kalau ditranslate Ke dalam bahasa Indonesia Ini lumayan mirip Dengan kata Pun Yang manapun Apapun Siapapun Kapanpun Dan dimanapun Kita lihat contoh yang pertama Doredemo Hyakuen desu yo Jadi misalnya Ada orang yang mau beli es krim Terus dia tanya ke orangnya Es krim yang ini Harganya berapa Terus penjualnya bilang Doredemo Hyakuen desu yo Yang manapun Harganya seratus yen Jadi semuanya Harganya seratus yen Doredemo Watashi wa Nandemo Tabemasu Saya makan Apapun Semuanya saya bisa makan Tidak ada yang tidak saya suka Yang ketiga Kono mondai wa Mondai Artinya adalah soal Kono mondai wa Daredemo Dekimasu yo Dekimasu artinya adalah Bisa Siapapun Bisa Mengerjakan soal ini Kono mondai wa Daredemo Dekimasu yo Terus dari tadi Kita memakai yo ya Yo ini maksudnya Seperti penegasan Ya Tapi Lebih kasual Terus yang nomor empat Itsu demo Kite kudasai Itsu demo Kite kudasai Silahkan datang Kapanpun Doko demo Ikimasu Doko demo Ikimasu Saya pergi kemanapun Oke jadi itu pelajaran hari ini Gak terlalu banyak ya Terus sekarang Kita mau latihan lagi Rensyu Artinya adalah latihan Dari nomor 1 sampai 5 Karena disini masih ada yang kosong Jadi saya minta teman-teman Untuk pause dulu videonya Dan coba diisi semampunya Kalau ada kosa kata yang belum teman-teman paham Silahkan dicari di google translate Oke dimulai dari sekarang Oke untuk teman-teman yang sudah selesai Kita mau Kotae awase Atau menyocokkan jawaban Dari nomor 1 Oba-chan Oba-chan Ini percakapan juga Ashta Doko de Machi awase Suru Machi awase Artinya adalah Janjian Ketemuan Besok Kita mau ketemuan di mana Terus jawabannya adalah Doko demo Ii yo Ya dimanapun Gak masalah Nomor 3 Kono kabang wa Oukii desu Tas ini Besar Nandemo Hairimasu Apapun bisa masuk Terus nomor 4 Kono mise no monowa Dore mo Yasui desu yo Barang yang ada di toko ini Yang manapun Murah Semuanya murah Terus nomor 5 Lagi-lagi percakapan Wasabi wa Nigate desu Saya tidak suka Atau saya payah Dengan wasabi Wasabi itu adalah Semacam Cabeknya orang Jepang ya Terus Temannya bilang Tabe masyoka Saya aja yang makan Oke jadi itu latihan hari ini Dan sekarang kita mau Fukushu sebentar Masyo Artinya adalah Yu Atau let's Dalam bahasa Inggris Terus kita udah belajar tentang Masyoka Masyoka Artinya adalah Biar saya Terus selanjutnya kita udah belajar Nani ka Dare ka Doku ka Itzuka Dan nani mo Dare mo Doku mo Ingat Kalau doko Ini harus ada partikel E atau Ni Oke Terus yang terakhir Dore demo Nandemo Dare demo Itzu demo Doku demo Kalau dalam bahasa Indonesia Ini seperti Pun Oke Jadi itu pelajaran kita hari ini Dan besok Kita akan belajar reading Sampai jumpa di pelajaran berikutnya Matane Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati